Halo Sobat semua, kembali lagi dengan saya di channel Sebar Ilmu Saluran yang berbagi ilmu pengetahuan khususnya tentang materi-materi bahasa Inggris Video kita kali ini untuk adik-adik level SMP atau MTS yang akan menghadapi UMBK Kita akan membahas latihan soal-soal yang kemungkinan akan diujikan pada UMBK besok Dan ingat ya, ini bukan soal bocoran, tapi hanya untuk latihan biar kalian ada persiapan Video ini bagian pertama yang berisi 10 soal aja dulu Sedikit-sedikit aja biar gak kelamaan dan gak bikin kalian tambah stres Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya Agar kalian selalu update dan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru tentang materi bahasa Inggris Klik like dan share ke media sosial kalian untuk kita bersama-sama saling berbagi ilmu yang bermanfaat Oke, jika sudah mari kita simak penjelasan berikut Pada soal yang pertama dengan topik announcement atau pengumuman Di sini ada pengumuman Tips buat kalian ketika menghadapi soal-soal semacam reading text berikut Kalian tidak perlu membaca terlebih dahulu teksnya Langsung saja baca dan pahami soalnya Dan juga pahami pilihan jawabannya Karena ketika kita membaca teksnya terlebih dahulu Itu akan banyak menghabiskan waktu kalian Jadi pahami dulu soalnya maksudnya apa Baru kita kembali baca teksnya Untuk soal nomor 1 To whom the announcement is made Hal ini maksudnya adalah Pengumuman di atas ditujukan kepada seluruh siswa di kelas sastra Inggris Kok tahu? Nah, jadi Untuk model reading text semacam Announcement, invitation, letter Ataupun memo dan message Jadi, reading text semacam itu Pasti ada yang namanya Penerima dan pengirim Penerima itu posisinya berada di awal Atau di atas Sedangkan pengirim Atau pembuat surat Itu berada di bawah Jadi, tinggal kalian fokus namanya Nanti ketahuan Maka jawabannya yang A Dimana To all English literature class students tersebut Merupakan receiver Atau penerima dari pengiriman tersebut Sedangkan Profesor Smith Merupakan sender atau Pembuat atau yang Ngirim Announcement tersebut Jadi Tipsnya tolong diingat-ingat seperti tadi ya Berikutnya Masih tentang announcement yang sama Dengan soal nomor 2 Which statement is correct Based on the text Kalimat yang mana yang benar Berdasarkan Text di atas Jadi Dipahami dulu pilihan jawabannya Students can't open their books in the exam Murid tidak Boleh atau tidak bisa Membuka Buku mereka Saat ujian Bisa kalian cari Kalimat mana Pada textnya Ya Yang saya kasih Garis bawah itu Textnya merupakan Open book Ini bisa kalian evaluasi sendiri ya Yang B Using internet from the cellphones is allowed Menggunakan internet dari HP diizinkan Coba kita cari kalimat mana yang menunjukkan pilihan B No internet and cellphones Pilihan C Profesor Smith Put copies of subject materials Inside his locker Harusnya His locker ya Karena Profesor Smith sendiri Cowok Ditunjukkan pada kalimat Copies of both Are available in my locker Pilihan D The exam will be held at 8 am Ada di atas sendiri Nah Maka Pilihan yang tepat Adalah C Selanjutnya Dengan topik notice The notice above means Notice di atas memiliki arti bahwa pekerja harus mencuci tangan sebelum kembali bekerja Maka jawabannya yang tepat adalah A Karena mengandung makna pada notice di atas yaitu cuci tangan sebelum bekerja Wash hands before work Masih sama Topik notice Dengan soal The statement based on the text is Nah Sekali lagi Tolong kalian Pahami Soal dan pilihan jawabannya Bisa kita lihat pada pilihan jawabannya yaitu Is for Semuanya is for Yang mana artinya adalah Kepada siapa Nah Seperti itu Maka Bisa ditarik kesimpulan Ada Kata yang sudah cukup jelas juga pada noticenya yaitu Employees Dimana Employees Berarti pegawai Dan jawabannya sudah cukup jelas yaitu Yang C The notice is for employees Soal berikutnya masih tetap dengan topik notice Where you can find the notice Dimana kalian bisa menemukan pengumuman ini Kira-kira sudah bisa ditebak Dengan memperhatikan isi dari notice Yaitu kata kuncinya Employees Dan work Maka Jawaban yang tepat adalah J In the company Berikutnya Topik deskriptif Disini ada Text deskriptif Yang diambil dari wikipedia Sekali lagi Tidak perlu kalian membaca secara keseluruhan Textnya Cukup Hal yang pertama kalian lakukan adalah Pahami soalnya Dan pilihan jawabannya Soal nomor 6 What is the appropriate title for the text? Cukup jelas maksudnya What is the appropriate title for the text? Jadi Ketika kita berbicara What Blablabla title Hal itu sama dengan kita diminta mencari What blablabla about Atau main idea What about Tentang apa Main idea Itu idip pokok Ketika kita diminta untuk mencari Main idea Ataupun tentang apa Textnya tersebut Atau title Maka Cukup kita fokus pada Bagian yang atas Atau paragraf pertama Pada suatu text Dan Biasanya muncul Di awal Awal kalimat Karena di Pertanyaannya kita diminta Untuk Mencari judul yang tepat Maka Sudah cukup jelas Jawabannya adalah Lemon basil Oke Jadi bisa diingat-ingat ya Ketika kita diminta untuk mencari Main idea Atau what about Itu Kemungkinan besar Posisinya ada di awal Text Berikutnya Masih sama Yaitu tentang Lemon basil Dengan topik Deskriptif Kita lihat soalnya What is the correct word To fill the blank Nah Ada bagian yang kosong Disitu Untuk kita Melengkapi Dengan menggunakan Kata hubung yang tepat Pilihannya with To By Atau of Kira-kira yang mana Yang tepat Nah Preposisi yang tepat Untuk melengkapi Frasa yang disi deskripsi Atau karakteristik Adalah Dengan memilih Pilihan A Yaitu With G Selanjutnya Dengan topik baru Yaitu Recount Dimana Recount Merupakan Text Yang menceritakan Suatu pengalaman Nah Kalau kita menemui Text semacam ini Dimana Textnya Sangat panjang Jadi Sekali lagi Saya ingatkan Kalian gak perlu Membaca Textnya terlebih dahulu Terlalu lama Ya kan Maka Langsung saja Kita lanjut Kepada Soalnya Soalnya adalah Where does The family go In the second day Nah Maka Kita langsung Fokus Mencari Kata kuncinya Dimana Kata kuncinya Second day Dan Pada textnya Kita langsung Ketemu On the second day Nah disitu Bisa kalian Lihat Dan bisa kalian Baca Maka jawabannya Ya Went to Melioboro Street Maka kita Bisa memilih Pilihan B Jadi gak perlu Bingung Go Itu merupakan Verb 1 Perubahan Menjadi Verb 2 nya Adalah When Cukup jelas Dari sini Kita lanjutkan Masih Tentang Topik Recount Text Dengan Soal Yaitu The true Statement Based on The text Is Nah Model-model Semacam Ini Sangat Sering Juga Keluar Dimana Kita Mencari Kalimat Yang Benar Ataupun Kalimat Yang Tidak Benar Berdasarkan Text Kali ini Kita Harus Mencari Kalimat Yang Benar Berdasarkan Text Jadi Benar-benar Kalian Harus Memahami Pilihan Jawaban Terlebih Dahulu Oke Coba Kita Analisa Pilihan A The writer Went To her Grandmother House The days After Her Sister's Graduation Si penulis Pergi Ke Rumah Nenek Tepat Di Di Hari Setelah Kelulusan Saudara Perempuannya Oke Yang B The writer Just Stays Home In The First Day In Jogja Penulis Hanya Tinggal Di Rumah Saja Di Hari Pertama Selama Di Jogja C The writer Sister Was Busy Choosing Some Merchandise Saudara Si penulis Sibuk Sekali Memilih Beberapa Merchandise Beberapa Oleh-oleh D The writer Has Two Sisters Si penulis Mempunyai Dua Saudara Perempuan Tolong Benar-benar Kalian Ingat-ingat Pilihannya Baru Kita Bisa Mencoba Membaca Dan Mengevaluasi Pada Tekstnya Kita Lihat Tekstnya Sekarang Oke Pada Pilihan A Yang Tadi We Went There Two Days After My Sister Graduation Seremoni In Semara Masih Ingat Dengan Pilihannya Apakah Kalimat Ini Benar Atau Salah Berikutnya In The First Morning We Were Still Too Tired After A Long Trip From Semarang To Yogyakarta So We Decided To Stay Home To Recharge Our Energy Pilihan B Dan Pilihan C My Mom And Dad Were Busy Choosing Merchandises To Be Proud Home When We Go Back Dan Pilihan Yang Terakhir Cukup My Sister Masih Ingat Dengan Pilihan Jawabannya Tadi Mana Yang Merupakan Kalimat Yang Benar Berdasarkan Teks Berikut Maka Bisa Kita Ambil Jawaban Yaitu Yaitu Pilihan Pilihan B Jadi Hari Pertama Si penulis Dan Keluarganya Karena capek Masih tinggal Di rumah Belum Keluar Belum Jalan 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 Untuk Soal Berikutnya Which is Five minutes away By foot To Malyogoro Street Paragraf One The Underlined Word Means Nah Hal ini Juga Sangat Sering Keluar Atau Contoh Soal Semacam Ini Sangat Sering Keluar Kita Diminta Untuk Mencari Arti Lain Dari Kata Yang Bergaris Bawah Jadi Perlu Kalian Pahami Word Means Itu Sama Dengan Same Meaning Bisa Juga Similar Meaning Yang Mana Berarti Sinomi Mungkin Saja Soalnya Berubah The Underline Word Has Same Meaning With Bisa Juga Demikian Maka Kalian Jangan Bingung Hal Itu Merupakan Sinomin Yang Mana Kita Tahu Sinomin Itu Bersama Angkatan Bersama Angkatan Dari By Food Itu Sama Dengan On Food Yang Mana Artinya Jalan Kaki Maka Jawaban Yang Tepat Adalah Walking To Malioboro Street Nah Itulah Dia Penjelasan Tentang Latihan Soal Soal Persiapan UMBK Tingkat SMP Ataupun MTS Secara Singkat Dan Sederhana Bagian Pertama Saya Harap Kalian Semuanya Mudah Memahami Materinya Jika Kalian Merasa Ada Yang Perlu Ditanyakan Atau Ada Kritik Dan Saran Silahkan Ketik Di Kolom Komentar Kita Akan Belajar Lagi Pada Video Berikutnya Dengan Ngertian Soal Soal Bagian Kedua Jadi Tunggu Terus Sekian Dari Saya Dan Terima Kasih Terima 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 kasih.